Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat sebelum memasuki ibadah puasa Ramadan, biasanya bagi seorang umat muslim akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mulai dari perlengkapan sholat yang bersih, kesehatan, dan kebersihan diri dari hadas besar dan kecil. Oleh sebab itu, sebelum melakukan ibadah puasa keesokan harinya, kita sebagai umat muslim disarankan melakukan mandi wajib terlebih dahulu. Umat muslim disarankan untuk membersihkan diri dengan melakukan mandi wajib terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk membersihkan diri dari najis-najis yang menempel di tubuh. Tujuan dari mandi wajib ini adalah untuk membersihkan dan menyucikan diri. Umat muslim disarankan untuk membersihkan diri dengan cara mandi keramas sambil membaca niat doa keramas puasa Ramadan. Namun beberapa pemuka agama mengatakan, yang terpenting dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah tidak hanya sekedar membersihkan diri dengan mandi dan keramas. Melainkan yang utama ialah membersihkan hati, menahan diri dalam segala hal, dan jangan sampai saat puasa masih memiliki penyakit ini. Berikut tata cara mandi yang dianjurkan. 1. Saat masuk ke kamar mandi, ambillah air lalu basuhlah tangan hingga tiga kali. 2. Bersihkan segala kotoran atau najis dari badan. 3. Berwudu sebagaimana saat umat muslim hendak sholat beserta doa-doanya. 4. Kemudian siram kedua kaki. 5. Setelah itu mulailah mandi keramas atau mandi sunah dengan mengguyur kepala sampai tiga kali. Bersamaan dengan itu berniatlah menghilangkan hadas dari tubuh. Bacalah niat mandi keramas sebelum puasa Ramadan. Adapun niat mandi sunah atau mandi keramas sebelum puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nawaitul guslalidukuli romaduna sunatan lilahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi sunah bulan Ramadan karena Allah ta'ala. 6. Kemudian basuhlah semua anggota tubuh sampai basah terkena air. 7. Lakukan keramas dan sabun seluruh badan kemudian gosok gigi. Setelah itu selisailah mandi sunah atau mandi keramas sebelum puasa Ramadan tersebut. Mengenai waktu, yang terbaik adalah melakukan mandi sunah pada sore hari saat keesokan harinya mengawali puasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!